Siapa bapakmu, siapa kakakmu, siapa adekmu, nothing kau gak ada apa-apa aja. Saya akan buktikan ke kau kau berpasara hukum berhadapan dengan Rasmi. Halo pengisar rasis, saya Fira Jendradara Wijaya. Hari ini akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip tapi fakta. Laporan saya terhadap saudara Farhad Abbas. Saya gak singkat namanya ini, Farhad Abbas. Karena saudara Farhad Abbas, saya duga telah menyampaikan informasi bohong yang menyerang kehormatan saya. Dan dapat menimbulkan ujaran kebencian yang secara langsung disampaikan oleh saudara Farhad Abbas di salah satu TV swasta interupsi di media televisi iNews pada tanggal 13 Juni 2024 yang dilaksanakan atau ditayangkan secara live atau secara langsung. Saudara Farhad Pada waktu itu tepatnya adalah bahwa saya ingin bertanya saudara rasman ini kalau nanti ada masalah-masalah kemana kami akan mengadukan organisasi. Karena di mata saya saudara rasman ini adalah mantan pengacara. mantan pengacara pasti saya sudah tidak pengacara lagi. Karena namanya mantan. Kalau mantan istri berarti bukan istri lagi. Kalau mantan wartawan berarti bukan wartawan lagi. Berarti saya bilang saya pernah jadi wartawan 12 tahun saya mantan wartawan. Memang saya bukan wartawan lagi. Kalau saya disebut bukan pengacara atau mantan pengacara Farhad kau harus buktikan kapan dimana pengadilan negeri yang sudah memutus bahwa saya dicabut berita acara sumpahnya dan dicabut hak-hak saya sebagai seorang advokat yang berkekuatan hukum tetap. selama ini saya tidak pernah melapor dengan kau Farhad kita belum pernah berhadapan-hadapan secara langsung dalam satu kasus. Dan kau sudah ganggu saya sejak tahun 2022. Dan sekarang tidak ada ampun untuk kau. Bukan ngomong kau yang bilang tidak ada ampun. Kau dari dulu sudah ganggu saya tapi tidak mempan. Sekarang saya sikat kau. Saya tidak peduli. Jadi tidak usah kau merasa besar kepala. Saya dapat laporan Farhad menyuruh orang untuk melaporkan saya dengan korbannya dia. Itu di Polres Jakarta Selatan. Saya minta dan kami akan berkirim surat. Tolong kirim surat ke Kabit Propam Polda Metro Jaya bila perlu ke Kadif Propam. Saya percaya Pak Kapolda Pak Irwasum Pak Irwasda maaf begitu juga dengan Propam akan mampu menangani ini. Kenapa? Syarat utama SOP yang diatur oleh Kapol yang berlaku di seluruh pol dari Indonesia. Jika undang-undang IT itu dilaporkan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Itu harus orang yang bersangkutan. Kenapa yang melaporkan itu adalah bukan Farhad Abad. Ini harus ditindak. Inilah kecerobohan polisi yang dia tidak tahu bagaimana menerapkan SOP dan edaran atau aturan baru yang diterbitkan oleh institusinya. Karena itu harus diproses orang ini. Masalah itu laporan. Saya tidak anggap itu ada. Karena yang besar dari situ capek saya menghadapi dia. Nah sekarang hadapi laporan dari saya yang berdasarkan fakta dan data. Bagaimana ceritanya saya mencemarkan dia. Percakapan telepon saya dengan dia disebar kemana-mana. Kalau bukan dari dia, dari siapa? Itu juga sedang kita kaji secara baik mendalam dengan paratik. Hari ini saya laporkan dia 3.10.3.11. InsyaAllah menyusul Undang-Undang IT. Itu. Ya. makin banyak ngomong kau parhat makin saya kejar kau. Ya. Saya ingatkan kau. Tidak usah kau berpikir mendatangi teman saya, sahabat saya, orang yang saya hormati. Kemudian saya dengan begitu akan berhenti. Enggaklah. Saya berdiri untuk nama saya. Saya, aku dan diri. Saya berkawan, ya. Saya berteman, ya. Saya bersahabat, ya. Saya hormat semua orang, ya. Tapi orang itu tidak bisa mengintervensi saya. Karena saya datang ke Jakarta ini bukan karena si A dan si B. Tapi karena saya berjuang untuk saya dan mohon perlindungan dari Allah SWT. Begitu juga dengan kau parhat. Tidak ada damai untuk kau. Barangkali itu dari saya silakan Bu Ida yang singkat dan rahmat kemudian oleh Pak Jemen. Silakan. Bagi saya yang hari ini bersyukur LP kita diterima dengan baik. Saya berkali-kali saya mengenal dengan Pak Jemen. Hal ini kemarin kita udah minta berdamai kamu dengan Bang Rasman. Bermaaf-maafan di rakyat bersuara. Bersalam-salaman. Walaupun kamu minta maaf dengan berat hati Bang Rasman karena menghargai saya dia terima maaf kamu. Tapi kamu ulangi kembali siapapun kita mau penegakan hukum apapun bentuknya upayakanlah dengan semaksimal mungkin. Jangan mencari kelemahan dan merendahkan orang lain dan mancing-mancing persoalan merendahkan. Kenapa? Karena kita ini tidak sempurna. Pendapat hukum yang kamu dapat dan pendapat hukum orang tidak bisa sama. Jangan kamu pikir pendapat hukum kalian itu merasa benar karena belum bisa diuji dengan baik. Silahkan pro kontra itu terjadi agar dapat terang-benerang. Kalau nurut aja semuanya berarti hukum tidak berjalan dengan baik. Nah karena itulah ada yang pro ada yang kontra. Hari ini jangan kamu bilang saksi tidak boleh dapat perlindungan hukum. Salah besar pembunuh bandit siapapun korupsi boleh mendapat perlindungan hukum setidak-tidaknya meringankan hukum yang didapatnya atau memberi pengertian hukum itu kepada mereka. Jadi sekali lagi saya minta kepada Pak Harnar dijalankan biarkan pendapat hukum orang tidak sesuai dengan kamu. Hargai dan hormati hak dan pendapat orang lain. Ini apalagi dalam pendegakan hukum. Jadi jangan kalian seanggar jago pasang badan pasuk orang sehingga menginjak-injak harga diri orang timbullah ujaran kebencian sampai timbul kepada netizen yang menghina membuat seperti anjing. Mudah-mudahan netizen-netizen tersebut bisa bertobat karena nanti suatu saat apa yang kau buat itu yang akan kau dapatkan. Kalian menghina orang kalian merendahkan orang percayalah suatu saat kalian atau keluargamu akan mendapat musibah. Mulut saya bukan menyumpah ya Insya Allah siapa yang membuat itu akan dapat musibah. Jangan semena-mena beredar video-video itu. Sekali lagi tolong jika ada yang bisa kalian kurang senang telpon Bang Rasman telpon orang-orang yang bisa ini. Kalau kalian tidak sependapat silahkan buat LP. itu lebih profesional. Jadi tentang dia tidak terima dengan putusan pra-peradilan itu wajar karena dia punya juga aturan dan undang-undang yang mengikat di dalam hakim itu sendiri jaksa dan apapun. Tidak ada yang kebal hukum. Kita masih percaya berkali-kali saya sampaikan Panglima tertinggi di bangsa ini adalah hukum. Mari kita hormati hukum. Jangan mengambil keputusan seenak-enaknya. Saksikan terus Rasis Info Taiman dan untuk mendapatkan berita terupdate like, komen, share dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya tetap drasis rumor artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate jangan lupa tekan tombol subscribe like, komen, dan share dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. saksikan terus Rasis more artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.